Kali ini aku mau bikin menu yang enak banget, ini tuh dari tempe Pertama siapkan 1 papan tempe, kemudian potong-potong tempe sesuai selera Nah untuk tempenya ini mau aku goreng Buat adonan basah dengan mencampurkan kobe tepung tempe kriuk dan juga air Aduk-aduk sampai adonannya tercampur rata Lalu cilupkan tempe ke dalam adonan Sampai semuanya terselimuti dengan adonannya Langsung aja goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan Goreng hingga matang sampai warnanya keemasan seperti ini Langsung aja angkat dan ditiriskan Selanjutnya tumis bawang putih hingga harum Disini aku pakai 3 siung Tambahkan air, saus tiram selera, minyak wijen, kecap asin dan juga boncabe Masing-masing 1 sendok makan Aduk hingga tercampur rata Lalu tambahkan pengental dari kobe tepung bumbu putih dan juga air Masukkan toge, lalu masak sebentar dan angkat Selanjutnya rebus kangkung hingga matang Tata kangkung, lalu tambahkan tempe kriuk dan siram dengan tumis toge Terakhir taburkan bawang putih goreng Tempe siramnya udah jadi, ini benar-benar harum banget Untuk tepenya ini gareng dan kriuk Bumbunya enak banget Dimakan pakai tumis toge dan juga kangkung rebusnya Ini super enak, kalian wajib mencobanya Terima kasih telah menonton!